hai hai kali ini dapur seni Ibn Sinaatim berbagi pengalaman bagaimana memelihara borsai bonsai kelapa dari kutu-kutu putih dan para pengganggu anak-anak bonsai kelapa terutama semut sama seperti memelihara diri kita rambut kita bahwa bonsai kelapa juga harus dikramas dikramas teman-teman menggunakan sampo bisa sabun cuci tangan juga bisa bisa menggunakan kuas atau dengan tangan tapi sebaiknya menggunakan kuas supaya aman di tangan seperti ini secara berkala atau dalam waktu-waktu tertentu sekiranya bonsai kelapa kita sudah dikambu dengan semut ya biasa juga bertelur di bagian kelapa kita cuci bersih untuk kita kramasi lalu semprot dengan air supaya kutu-kutunya itu telur-telurnya itu bisa lepas dari batang dan daun atau dibiarkan beberapa saat agar mati namun nanti harus dibilas seperti ini dengan rutin membersihkan daun dan batang bonsai kelapa kita bisa sehat dari sama pengganggu terutama semut yang mereka biasanya semangnya bertelur di sela-sela daun mudanya tapi di bagian bawahnya sehingga agak sulit dibersihkan tapi dengan dikramasi dengan dibersihkan dengan memakan sampo ataupun sabun cuci tangan Insya Allah bonsai kelapa kita bisa sehat karena kalau dibiarkan lama-lama tersebut akan terus mengganggu dan pada akhirnya bisa daun mengalami kering yang biasanya tidak langsung kering tapi kuning dulu daunnya tumbuh kurang sehat temen-temen jadi jangan enggak beragam bonsai kelapa kita bisa dicuci atau dikramasi setelah dibersihkan dibilas lalu kita jemur di bawah sinar matahari sebaiknya dengan matahari pagi sambil memberikan maklisi dan matahari kita jemur ini bisa dilakukan secara rutin bisa semua sekali jemur sebalik atau sebelah sekali bergantung semuanya bagi gangguan lama yang kita bisa lihat demikian teman-teman pencinta bonsai kelapa di seluruh dan akhir selama menaikkan negara kuasa bagi yang beragama Islam semoga Sibah ujian dan COVID-19 bisa terakhir salam dari Daktur Seni Egosina di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten salam satu hobi seni tanpa batas bonsai kelapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati